Intro Keprihatinan dengan keberlangsungan hidup orangutan yang saat ini terancam punah membuat ormas orang Indonesia, Kota Bontang mengganding seluruh komunitas yang ada di Kota Bontang menggelar aksi turun ke jalan untuk melakukan penggalangan dana. Kamis sore 11 Agustus kemarin. Aksi tersebut ditandai dengan memakai maskot orangutan serta menyanyian centilan untuk menarik perhatian para pengguna jalan raya. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka menggunakan topeng sebagai bentuk kepeduliannya terhadap orangutan. Menurut Wakil Ketua OI Bontang Fahmihio, ormas OI ingin membantu alam beserta populasi makhluk hidup yang ada di dalamnya terutama orangutan. Untuk itu, peringatan HKAN akan dijadikan momentum untuk melestarikan dan menyelamatkan orangutan dari ancaman kepunahan. Mengingat populasi hewan tersebut diperkirakan hanya bertahan hingga 30 tahun ke depan. Jadi, OI pada dasarnya konsen untuk lingkungan sosial kemanusiaan. Berhubung kita sudah sering membantu saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang kena musibah. Sekarang kita ajak membantu alam yang sakit. Alam ini sedang sakit dan kita perlu juga bernapas, perlu oksijen. Jadi, kita coba untuk melestarikan alam dan ini orangutan. Orangutan ini mungkin 30 tahun lagi kalau kita selamatkan hari ini akan punah. Ketua Kader Konservasi Alam Provinsi Kalimantan Timur, Niklaus Apriyatsa menambahkan, aksi tersebut sebagai bentuk sosialisasinya terhadap masyarakat yang belum memahami cara menjaga alam. Mengingat hidup tanpa alam, keberlangsungan hidup manusia tidak akan bertahan lama. Kita hidup ini, kalau bukan karena alam mungkin sampai saat ini kita tidak hidup. Kita tahu bahwa kita bernapas. Ini juga asalnya dari pohon, kemudian kita mandi juga. Itu merupakan air dari hutan yang ada di sekitar kita. Dan maka dari itu kami bawa kepada masyarakat untuk lebih cinta kepada lingkungan dan lebih peduli kepada alam yang ada di sekitar kita. Dan kalau ada rejeki Anda, mari ke sini kami terima Anda untuk menisihkan sedikit rejekinya yang akan kita gunakan untuk keberlangsungan alam yang ada di sekitar kita. Adapun penggalangan dana akan berlangsung selama dua hari dan dipusatkan di Simpang 4, Bontang Baru, Simpang 3, Depan Yabis, Kilometer 6, Simpang 4, Jalan Imam Bonjol Pisangan, serta Simpang 4, Al Hijrat Tanjung Laut. Demikian, Expos Kaltim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.